Halo semuanya, balik lagi di channel kami di House of Vomit Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan selalu dan diberi kelancaran dalam setiap urusan-urusannya Oke, kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya Dikarenakan ini konsepnya general reading Mungkin untuk bacaannya bisa resonate dengan kehidupan kalian Atau bisa juga enggak ya Maka dari itu, ambil jika ini resonate saja dengan kehidupan kalian, oke? Jika tidak, maka nikmatin saja video ini Oke, sebelum kita mulai Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami Dan aktifkan lonceng notifikasinya dulu Agar kalian dapat update-update video terbaru kami Tonton video ini sampai habis ya Mari kita mulai Di kartu pertama ada Seven of Wands Di sini terlihat jika kamu mungkin tidak menyadarinya Tapi kelihatannya kamu punya aura yang luar biasa Aura yang bisa membuat orang lain segan dan juga kagum sama kamu nih Aura yang bisa membuat orang lain tertarik dan penasaran sama kamu Aura yang bisa membuat orang lain ingin bersaing dan berjuang untuk mendapatkan hati kamu Oke, di kartu selanjutnya di sini ada Five of Swords Kamu juga kelihatannya pintar dan tajam banget Mata kamu bisa ngebedain siapa sih orang yang bohong atau enggak suka sama kamu Kamu juga bisa membaca situasi dan orang dengan mudah Kamu bisa menangkap sinyal dan isyarat dengan cepat Kamu bisa mengalahkan lawan-lawan kamu dengan kecerdasan dan keberanian kamu Oke, di kartu selanjutnya di sini ada Nine of Cups Kamu juga terlihat punya senyuman yang lembut dan juga memikat Bikin hati lawan jenis kamu dan digdukser Senyuman kamu itu bisa mencairkan suasana dan hati Senyuman kamu itu juga bisa menularkan kebahagiaan dan keceriaan Terus senyuman kamu bisa membuat lawan jenis betah dekat-dekat sama kamu Oke, di kartu ke-4 Di kartu ke-4 di sini ada King of Wands Kamu terlihat tampil lebih elegan dan juga menawan Orang lain pasti iri deh melihat penampilan kamu ini Kamu terlihat punya gaya dan selera yang bagus Kamu terlihat punya rasa percaya diri yang tinggi Kamu juga punya sesuatu karisma dan kepemimpinan yang kuat Oke, di kartu selanjutnya di sini ada The Empress Oke, di sini kamu sudah cakep banget dari lahir Tidak perlu perlesan apa-apa mungkin ya Kamu juga mempunyai wajah yang cantik ataupun tampan Tubuh kamu juga terlihat sangat ideal atau proporsional ya Dan kulit yang sehat Kamu punya daya tarik alami yang sulit ditolak Kamu punya keindahan dan kesuburan yang luar biasa Oke, di kartu selanjutnya di sini ada Six of Pentacles Kalau kamu cewek, aura kamu bisa bikin cewek lain cemburu sama kamu Mereka terlihat sering gak sadar Banding-bandingin diri sendiri sama kamu ya Kamu punya persona yang membuat cewek lain merasa kurang percaya diri Kamu juga punya karisma yang membuat cewek lain merasa kalah untuk bersaing dengan kamu Kamu punya kemurahan hati dan keadilan yang membuat cewek-cewek lain merasa kagum sama kamu Oke, di kartu selanjutnya di sini ada The Lovers Kalau lawan jenis Terlihat jika persona kamu bisa bikin mereka terpesona dan baper sama kamu Kamu punya magnet yang membuat lawan jenis tergila-gila Kamu juga punya aura yang membuat lawan jenis kamu ingin mendekati kamu Atau ingin mempunyai sebuah hubungan sama kamu Kamu punya cinta sejati dan kesetiaan yang membuat lawan jenis Ingin selalu bersama kamu ya Oke, di kartu selanjutnya di sini ada Queen of Cups Kamu juga terlihat punya sifat yang melebut, ramah, ceria, dan juga tenang Itu bisa jadi kombinasi yang bisa memikat orang-orang ya Kamu punya hati yang baik juga Sikap yang sopan, humor yang lucu, dan juga jiwa yang damai Kamu punya kepribadian yang menyenangkan dan menarik Kamu punya empati dan intuisi yang kuat Oke, di kartu selanjutnya Di sini ada The High Priestess Oke, kamu di sini punya sisi spiritual dan intuisi yang kuat Kamu juga bisa ngerasain energi orang lain Kamu bisa berhubungan dengan alam semesta Kamu bisa bermeditasi dan berdoa dengan husu Kamu bisa menyembuhkan dan juga mungkin bisa memberkati orang lain Oke, di kartu terakhir The Magician Pokoknya aura kamu itu bahaya banget deh ya Bikin orang lain itu kagum sama keberadaan kamu Aura kamu juga itu bisa membuat orang lain ingin mengenali kamu lebih dalam lagi Aura kamu itu juga bisa membuat orang lain ingin bersama dengan kamu selamanya Aura kamu juga itu bisa membuat orang lain ingin menjadi seperti kamu Oke, jadi kesimpulan dari readingan kali ini yaitu Aura kamu itu yang memikat lawan jenis adalah hal-hal kecil yang kamu lakukan atau kamu miliki Yang mungkin kamu sendiri tidak menyadarinya Aura kamu adalah hal-hal yang bisa membuat orang lain segan dan juga kagum sama kamu Aura kamu adalah hal-hal yang bisa membuat orang lain tertarik dan penasaran sama kamu Aura kamu adalah hal-hal yang bisa membuat orang lain ingin selalu bersaing Dan selalu berjuang untuk mendapatkan hati kamu Oke, energi ini ditunjukkan untuk orang-orang yang berzodiak Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Gemini, Cancer, Pisces, dan juga Aries Oke, itulah hasil dari General Rini kali ini Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini Silahkan like, komen, dan subscribe channel kami That's all for me Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya dulu Agar kalian dapat update-update video terbaru kami Oke, terima kasih Sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye-bye Sampai ketemu di video-video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya